Miss, nanti kabarin aja kalau misalnya kita mau mulai bisa mulai sekarang oke, baiklah kita mungkin mulai dulu untuk para anggota yang sudah hadir di seminar kali ini mungkin ini diskusinya lebih erat, jadi kalau misalnya ada pertanyaan atau mungkin ada komen bisa langsung ditaruh di chat di grup chat ini, kemudian nanti kami akan jawab sembari kita berjalan atau sudah saat nanti pergantian pembicara atau saat di akhir, jadi boleh langsung saja ditulis di chat ada dari siapa aja, organisasinya dan juga mungkin ada pertanyaan apa, terima kasih Dr. Felix juga yang sudah datang dari sisi perdaki karena dari seminar kali ini memang dibantu juga dengan organisasi persatuan karya Dharma kesehatan Indonesia yang telah membantu dan memiliki banyak proyek untuk CSR seperti community outreach untuk ke seluruh Indonesia so thank you so much for the opportunity oke, jadi untuk hari ini kami akan diskusi sedikit mengenai genetic screening beyond COVID-19 kenapa kami cerita juga bermula dari COVID-19 karena mungkin sudah banyak orang yang mengetahui PCR dari COVID-19 dan kami ingin cerita sedikit bahwa kemampuan dari tes DNA itu bisa jauh lebih banyak dari tes PCR dari COVID-19 itu sendiri mungkin Miss, saya perkenalkan dulu speaker-speaker pada hari ini mungkin yang pertama jadi saya memperkenalkan diri saya sendiri juga jadi saya adalah co-founder dan CEO dari Nala Genetics sebenarnya Nala Genetics ini adalah perusahaan dari Singapura yang kemudian ada berdiri juga di Indonesia saya sendiri orang Indonesia memiliki background di biokimia genetik dan kemudian bisnis jadi memang sudah senang sekali bisa berkecimpung di dunia bisnis dan juga akademik di Indonesia yang kedua kami juga sangat berterima kasih karena adanya Dr. Samuel di sini yang sudah menjadi surgical oncologist dari RS Kanker Darmais dan juga ada di MRCCC beliau sudah mendapatkan banyak sekali awards and publications and also thought leadership di bagian onkologi di Indonesia dan kami kebetulan sudah juga bekerja sama dan kami sangat senang untuk mendengar dari Dr. Samuel mengenai pentingnya tes genetik dalam dunia beliau dunia kecimpungan beliau juga yang ketiga adalah Dr. Lona Dr. Lona merupakan clinical pharmacologist di FKIK Unika Atma Jaya dan program berikut ini adalah beliau sedang merupakan graduate dari program specialist medicine clinical pharmacology Universitas Indonesia jadi beliau yang menjadi expert dari sisi farmakologinya dan bisa bercerita sedikit juga mengenai kegunaan tes ini untuk personalisasi obat sebagai agenda ketiga kita terima kasih dari Dr. Sam dan Dr. Lona untuk hadir mungkin kita mulai aja langsung dengan pembicara untuk dari materi dari saya jadi saya ingin cerita sedikit mengenai pentingnya genetic screening beyond COVID-19 jadi perkenalan tes DNA sebagai pemeriksa penunjang untuk pelayanan klinis jadi kalau misalnya dokter-dokter di sini dan pasien di sini sudah bisa pernah melihat atau melaksanakan tes PCR COVID-19 ini akan menjadi suatu materi di mana membuka wawasan dan membuka pengetahuan Anda mengenai tes DNA yang kegunaannya untuk hal lain jadi tentunya tentunya semua orang di sini sudah mengetahui bahwa sebenarnya gejala COVID-19 itu sering sekali bisa dikaitkan dengan penyakit lainnya seperti flu dan lain sebagainya tapi sebenarnya diagnostik yang memang paling tepat itu adalah tes PCR dan mungkin sudah banyak materi dalam hal ini jadi mungkin untuk bisa dimengerti juga bahwa PCR itu adalah metode terbaik untuk mendapatkan diagnosa COVID-19 memang untuk sampai sekarang PCR ini adalah suatu teknologi di mana bisa mendeteksi adanya kode genetik SARS-CoV-2 jadi viral RNA itu adalah namanya kode genetik di dalam tubuh pasien nah tes PCR ini memang sebenarnya melihat kode genetik dengan chemistry yang namanya polymerase chain reaction namun sebenarnya polymerase chain reaction ini menjadi sangat akurat karena mereka melihat hal yang paling dalam di dalam virus itu sendiri jadi kalau untuk dilihat selanjutnya mis PCR itu akurasinya memang sudah sangat tinggi sekitar 97% dan ini memang diperlukan karena banyak sekali simptom-simptom lain yang mirip dengan COVID-19 tapi tidak juga menunjukkan bahwa itu adalah artinya benar-benar COVID-19 misalnya batuknya hanya 67% akurasinya dan demam juga hanya 54% jadi tes PCR itu memang kekuatannya kekuatannya dalam sisi akurasinya itu sendiri selanjutnya nah karena pandemi ini kemudian banyak sekali orang-orang sebenarnya yang sudah mengerti sebenarnya tes DNA itu untuk apa nah karena pandemi ini sudah meningkatkan adopsi genetic screening sebenarnya itu sangat wajar karena harga dari tes DNA ini sudah menjadi sangat-sangat terjangkau jadi sekarang mungkin tes PCR bisa cuma 600 ribu, 700 ribu gitu ya di Indonesia tapi dari pertama kali whole genome sequencing dan sequencing dulu itu bisa sampai billions of dollars jadi we've come a long way teknologi ini adalah suatu teknologi yang benar-benar bisa mengganti gitu landscape of how we diagnose medicine gitu diagnose diseases yang kedua dari sisi pasiennya sendiri sebenarnya kesadaran dari PCR itu sudah menjadi sangat tinggi dilihat dari kalau misalnya kita lihat di Google itu ada 15 kali pertumbuhan kesadaran pasien jadi untuk dokter-dokter di sini sering banget mungkin dengar dari pasien tanyain tentang tes PCR bahkan supir-supir Gojek juga sudah mengetahui tentang kekuatan dari tes PCR ini sendiri yang kemudian juga banyak sekali lab-lab yang dengan kapasitas QPCR dalam satu tahun terakhir jadi dari Nala Genetik sendiri kami telah membantu rumah sakit-rumah sakit di seluruh Indonesia dari Kalimantan dari Sumba di Surabaya yang ingin membuka lab COVID-19 dan untuk melihat apakah tes PCR itu bisa menjadi sesuatu yang standar di rumah sakit-rumah sakit mereka maka peningkatan jumlah lab dan kapasitas QPCR ini sebenarnya menjadi sangat menarik untuk melihat apalagi sih sebenarnya yang bisa dilakukan dengan tes PCR ini kemudian sebenarnya PCR yang tadi saya jelaskan juga itu kan memiliki aplikasi yang luas yang pertama kita tadinya hanya membaca viral DNA saja yaitu RNA dan viral DNA itu memiliki materi genetik yang ada dalam virusnya maybe miss next nah terus habis itu sebenarnya dari DNA itu sendiri atau materi genetik dari teknologi yang sama bisa juga membaca bacterial DNA human DNA and of course viral DNA so teknologi yang sama itu sebenarnya bisa digunakan untuk mengetahui banyak hal lain mengenai Anda so what else can we do with the PCR technology or sequencing technology sebenarnya sebelum adanya pandemik ini PCR and sequencing technology setelah digunakan untuk mengadopsi atau mengadres prevalensi penyakit-penyakit kronis dan hal itu karena memang sebelum pandemi ini peningkatan prevalensi penyakit kronis itu menjadi suatu global concern bisa dilihat bahwa di sini mungkin chronic conditions over time as you can see is much higher compared to infectious diseases tapi memang belakangan ini tentunya gara-gara ada infectious diseases yang meningkat jadi QPCR juga banyak digunakan di situ dan juga dilihat bahwa the global annual burden by category a lot of them actually are disebabkan karena chronic illnesses juga jadi banyak orang yang sudah mempelajari sebenarnya how can we use sequencing and PCR technologies to address diagnose chronic conditions and also address better medications for chronic conditions including cancer diabetes and so on so forth kemudian nah materi genetik manusia yang tadi saya bicarakan juga yang tadi ada tiga salah satunya materi genetik manusia itu sebenarnya bisa diuju untuk berbagai macam alasan medis jadi ada juga yang bisa digunakan untuk prenatal testing atau newborn testing predictive dan pre-symptomatic testing carrier testing diagnostic pharmacogenomics dan juga lifestyle dan wellness jadi banyak sekali sebenarnya range yang bisa dilakukan dalam tes DNA ini sendiri nah namun dari sisi nala genetik sebenarnya kami sangat tertarik dalam dua hal yaitu untuk predictive mungkin Miss bisa selanjutnya predictive dan pre-symptomatic testing dimana keadaan-keadaan preventif itu bisa dilakukan melalui mengetahui tes DNA seseorang dan ini sangat bagi kami potensialnya sangat besar karena preventif dari karena tes DNA itu sendiri hasilnya tidak akan berubah seumur hidup jadi artinya untuk seseorang yang sudah dites pada seumur misalnya 20 atau pada saat sekarang juga sudah dites tes itu bisa digunakan ke seumur hidup dan itulah kenapa untuk mengetahui resiko seseorang untuk minum obat ke depannya atau untuk mendiagnosis suatu penyakit menjadi suatu kegunaan tes DNA yang sebenarnya sangat penting predictive dan pre-symptomatic testing bisa melihat sebenarnya apa saja penyakit-penyakit yang bisa disebabkan oleh tes DNA yang dimiliki atau DNA seseorang yang dimiliki pada saat ini dan yang kedua untuk pharmacogenomics testing itu adalah bagaimana kami bisa melihat atau memprediksi drug effects atau efek dari obat yang akan diminum dari pasien ini jadi gen yang dibaca tentunya berbeda karena gen-gen itu akan mengkoding protein dan juga fisiologi yang berbeda dalam tubuh tapi in general kedua hal ini merupakan hal yang sifatnya preventif karena sudah tidak akan berubah sejak dilahirkan jadi kegiatan preventif ini bisa sangat kuat gunanya apabila menggunakan tes DNA terus kemudian jadi dari kami hari ini akan membicarakan tentunya terutama dalam bidang personalisasi obat untuk mengurangi adverse drug reactions jadi personalisasi medicine yang menggunakan pharmacogenomic testing tadi adalah penyesuaian perawatan medis dengan karakteristik individu setiap pasien mungkin ini ADR atau reaksi obat yang merugikan ini bisa menyebabkan hasil klinis yang mungkin kurang sesuai kadang-kadang dan juga biaya perawatan kesehatan yang lebih tinggi jadi kadang-kadang kalau misalnya ada nanti kami bisa ceritakan beberapa case tadinya bahwa hasil klinis seseorang itu mungkin bukan karena seseorang itu tidak tidak udah rajin minum obat rajin ketemu dokternya tapi terkadang ada beberapa pasien yang mungkin tetap tidak bisa get better dan itu terkadang memang ada faktor genetik yang bisa menyebabkan prevalensi ADR ini sendiri sebenarnya sudah dipelajari di berbagai tempat namun yang paling dekat dengan kami adalah sebenarnya di Singapura dilihat bahwa orang-orang yang memasuki ENI atau Emergency Department di Singapura itu kami itu apakah melihat orang yang masuk ke sana sebenarnya 12% dari orang-orang yang masuk ke rumah sakit itu disebabkan karena efek samping obat jadi memang apabila kita bisa membantu mengurangi efek samping dan efek samping dari obat-obat ini tentunya bisa membantu pasien-pasien ke depannya kemudian dari efek samping obat sering sendiri itu terlihat sulit dideteksi karena banyak sekali jenis obatnya dan efek samping obatnya juga banyak yang berbeda-beda jadi dari pengalaman kami sendiri pada saat kami bekerja sama dengan dokter-dokter banyak yang bilang bahwa oh sepertinya kami tidak banyak melihat efek samping obat kok jadi mungkin kami belum merasa ini sesuatu yang penting tapi kami juga mendapatkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini mengapa serangan jantung kadang-kadang berulang atau mengapa simptom depresi terkadang tidak terkendali jadi kami pernah ketemu pasien yang dalam 8 tahun obatnya ganti terus karena obat depresinya itu mungkin kurang cocok untuk belial jadi mereka merasa bahwa obatnya itu tidak efektif untuk mereka kemudian ada juga yang bertanya mengapa badan saya pegal-pegal sejak minum statin yang high dose jadi mereka juga merasa bahwa yang tadinya tidak mungkin tidak tahu bahwa ini gara-gara obatnya mereka merasa pegal-pegal saja mungkin setelah minum statin kemudian ada juga yang menanyakan saya sudah minum obat ini preventif katanya untuk mengontrol hormon sudah bertahun tapi kadang-kadang saya sering mendengar teman saya kadang-kadang ada yang mungkin recurrence breast cancer atau pengen tahu apakah sebenarnya obat ini betul-betul efektif jadi dalam hal-hal seperti ini sebenarnya dimana tes genetik itu bisa membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini jadi mungkin selanjutnya bahwa riset kami sudah menunjukkan bahwa dalam pertanyaan-pertanyaan tersebut tes DNA itu bisa menjadi sesuatu yang memberikan jawaban lebih baik untuk dokter-dokter misalnya 60% dari pasien memiliki resiko efek tinggi efek samping obat jantung jadi ada klopidogrel dan ticagrelor yang sering digunakan untuk pasien jantung itu sebenarnya memiliki karena orang Asia atau orang Indonesia dari riset kami menunjukkan bahwa mereka itu memiliki loss of function allele artinya mereka memiliki perbedaan metabolisme obat yang disebabkan oleh gen namanya SIP2C19 nah itu bisa menyebabkan efek samping obat jantung yang mungkin lebih tinggi dari sisi bleedingnya atau malah trombosisnya kemudian ada juga dari simptom depresi sebenarnya dari riset kami dengan RSCM dan juga beberapa partner kami yang lain menunjukkan bahwa sekitar 30-50% pasien itu tidak bisa mengalami remisi dari simptom depresi jadi walaupun mereka sudah rajin minum obat dan lain sebagainya masih banyak sebenarnya optimasi yang bisa dilakukan oleh gen namanya SIP2D6 dan SIP2C9 yang bisa menyebabkan obat-obat ini untuk menjadi jauh lebih personal untuk pasien tersebut untuk misalnya dalam bidang statin sebenarnya ada sekitar 8-12% pasien yang memiliki resiko nyeri otot jadi beberapa orang ini yang memang kadang-kadang nyeri otot gara-gara obat ini sebenarnya prevalensi dari gen namanya SLCO1B1 itu di Indonesia itu sekitar 8-12% dan bisa menyebabkan rhabdomyolysis atau muscle breakdown yang sangat parah kemudian yang keempat yang berhubungan dengan tamoxifen dengan riset dengan dokter Sam menunjukkan bahwa sekitar 40% dari perempuan Indonesia sebenarnya perlu meninggikan dosis obat atau malah mengganti obat yang berhubungan dengan tamoxifen dan adjuvan terapi untuk breast cancer tadi jadi bisa dilihat bahwa biomarka biomarka tersebut lumayan sering ditemukan dan relevan untuk populasi Indonesia berdasarkan riset kami oleh karena itu misi kami sebenarnya adalah untuk membantu dokter-dokter dalam keempat journey dalam tes DNA itu jadi yang pertama ada konsultasi prates yang bisa mengidentifikasi apakah seseorang pasien itu cocok untuk tes ini kedua pengumpulan sampel yang sangat mudah bisa ditunjukkan di dalam video ini bisa dilakukan sendiri di rumah kemudian konsultasi pasca tes jadi setelah tes itu kita juga bisa membantu menginterpretasi apa sih sebenarnya yang kemudian harus dilakukan untuk pasiennya kemudian yang keempat adalah tindak lanjut dari pasien jadi apakah pasien itu sebenarnya kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut mengenai tesnya ke depannya mungkin mereka mengetes untuk obat-obat yang belum diminum sekarang tapi ke depannya diminum itu apa sebenarnya yang bisa kami bantu dalam hal pengertian dari tes DNA yang sudah pernah diambil sebelumnya jadi dari sisi kami kami akan tentunya membantu dokter-dokter di sini untuk melakukan konsultasi pengumpulan sampel pre- dan post-test dan kemudian tindak lanjut dari pasien tersebut kemudian kami itu misinya memang memberikan semua orang di Indonesia hopefully akses ke tes genetik ini dan menurut kami ini adalah misi yang sangat mungkin dilakukan bahkan kami sudah melakukan tes ini sampai ke Papua jadi ini sudah ada teman dari Papua dimana kita mengetes orang siapa yang boleh minum Dapson dan siapa yang tidak boleh minum Dapson untuk menyelamatkan pasien-pasien yang akan minum obat tersebut supaya tidak mengalami efek samping yang fatal karena obat tersebut jadi ini sudah didukung oleh lead bankers dari Papua juga kemudian sejak kami juga melakukan riset sebenarnya apakah betul report dari personalisasi obat ini akan membantu pasien dan dokter salah satu dari kegunaan yang kami bisa lihat dari dokter-dokter yang sudah kami kerjasamakan adalah bahwa 82% dari pasien melaporkan bahwa mereka lebih yakin bahwa obatnya itu lebih manjur dan memiliki efek samping yang lebih sedikit dan kemudian mereka juga 100% dari dokter-dokter yang kami sudah kerjasamakan dan kami sudah bekerjasama dengan sekitar banyak rumah sakit dan juga klinik-klinik sekitar 50-70 nah itu menunjukkan bahwa dokter-dokter itu akan meresepkan jauh lebih banyak tes di masa depan apabila sudah mencoba pertama kali jadi memang mungkin pertamanya tidak kurang familiar tapi dengan adanya kesempatan untuk mencoba ke pasien-pasiennya itu mereka akan melihat bahwa kegunaannya itu akan jauh lebih berguna untuk pasien-pasien kemudian jadi ini adalah beberapa data point aja dan kemudian kami adalah salah satu dokter dari yang sudah kerjasama bahwa tes kami itu memang dibuat untuk meningkatkan cost effectiveness artinya semakin banyak obat yang bisa kami tes dari satu tes aja itu sebenarnya akan memberikan keuntungan untuk pasien dan dokter ke masa depannya yang lebih baik jadi rekomendasi yang kami berikan itu juga sesuatu yang harus bisa ditindaklanjuti oleh para dokter-dokter jadi report kami sudah didesain sedemikian rupa supaya bisa mengalihkan rekomendasi yang tepat untuk para dokter-dokter bisa dilihat dari testimoni ini juga kemudian untuk para dokter ini apabila ingin melihat lebih lanjut untuk bagaimana cara bekerjasama dengan ala genetik tentunya bisa juga rujuk sampel pasien ke lab yang sudah ada jadi kami bekerjasama dengan Atma Jaya untuk running the test dan kami sudah bekerjasama dengan Atma Jaya sekitar satu tahun lamanya tapi kalau misalnya dokter-dokter di sini memiliki lab sendiri tentunya bisa kami kerjasama untuk melakukan tes ini di lab Anda sendiri jadi tentunya boleh saja explore dalam kedua bidang ini apabila ingin kerjasama dengan kami kemudian untuk para pasien di sini yang mungkin mengikuti seminar ini untuk tahu lebih lanjut kami sering ditanya sebenarnya atas ini apa sih yang bisa menjadi kegunaan yang pertama adalah apabila pernah mengalami efek samping obat atau pernah akan minum satu obat dari 160 obat yang kami tes dan untuk tahu bagaimana obat mana yang sebenarnya cocok untuk di tes ini boleh tentu langsung via kami di di bisnis WhatsApp kami dan untuk mengetahui lebih lanjut apakah tes ini cocok untuk Anda itu mungkin perkenalan saja dari kami ini adalah co-founder-co-founder saya juga dan kami juga sangat senang untuk bisa membantu apabila ada kebutuhan-kebutuhan dari dokter dan juga pasien di sini apabila untuk melihat apakah tes DNA dan tes pharmacogenomics bisa membantu your journey to get better so with that kalau misalnya ada pertanyaan tolong bisa langsung ke chatnya kalau tidak saya akan memperkenalkan dokter Sam dan dokter Sam ini adalah long time collaborator dari Nala Genetics and dokter Sam will tell us a little bit about how dokter Sam has been using atau menggunakan tes DNA dan tes pharmacogenomics di praktek beliau terutama untuk breast cancer patients beliau untuk itu dokter Sam please take it away thank you so much for your time terima kasih Levi pertama saya harus sampaikan salam dulu dengan senior saya yang sudah saya kenal 30 tahun tahun yang lalu di mana saya pernah dilibatkan oleh almarhum dokter Purwanto dan saya punya bos yang sangat good leadership dan sampai sekarang masih membina dan memimpin lembaga ini saya justru saya tidak kenalkan perkenalkan karena semua tahu ada dokter Felix dokter Felix selamat pagi dan selamat berjumpa lagi belum lama sekian tahun saya ketemu di klinik kita ngobrol masa yang lalu tapi gak sempat kali ini saya diminta dari Nala Cinetik untuk memberikan presentasi di Perdaki langsung saya tanggapin wow saya senang sekali ketemu dengan Perdaki nah seingat saya dan setahu saya Perdaki itu ada suatu yayasan lembaga yang dia bergerak ke population base community base waktu itu saya banyak dikirim ke daerah-daerah untuk memperkenalkan program KBB atau meyakinkan program KBB ada KBA KBB itu adalah sejarahnya lalu dan kami sangat senang kami banyak pengalaman dan saya sangat terkagum ya sekian lama masih eksis dan tentunya mungkin kita bisa membuat networking dengan Perdaki dengan timnya dulu ada Imelda ada Blusi dan teman-teman yang lain nah hari ini tadi saya dengar presentasinya ya saya sebut kalau saya sebut D saya sebut kita apa sama ini aja panggil Kak Levy ya tadi Kak Levy sudah sama-sama mempersentasikan oke ya Levy ya Kak Levy sudah mempersentasikan tampaknya sudah mencakup semua yang akan saya sampaikan jadi saya mungkin mengambil porsi bahwa begitu pentingnya untuk dokter karena kemarin saya diberitahu kebanyakan peserta ini adalah yang health providers terutama dokter-dokter nah saya yang kenal dengan zamannya yang tradisional medicine ini ke yang disebut personalized medicine mungkin saya awalnya dari slide saya ya ini disebutnya personalized medicine unraveling your genetics jadi ya kita menguak kita apa ya mempelajari mengeksplore membuka misteri untuk ini bagaimana nah kalau boleh dibilang tadi personalized medicine ada kata personalized tapi sebetulnya tadi kami itu melihat sejarahnya ya sejarah yang gak begitu lama kira-kira lima tahun yang lalu ya banyak kita ketahui semua diawalin dari benua Amerika di sana yaitu adalah precision medicine medicine precision medicine ini adalah di di launching ya pada tahun 2015 waktu itu Presiden Barack Obama itu dia mendeklare suatu national precision medicine initiative nah disitu tentunya tidak tidak karena merintis tapi saya saya juga melihat bagaimana nala genetic ini mau merintis dan mengembangkan hambatannya tentunya kendalanya besar sekali karena mereka yang dari asalnya itu disediakan dana 125 juta dolar sampai 200 juta dolar dan disitu kita ada tujuan-tujuan dibalik itu yang akan membuka kemanjuan progres dalam dunia kedokteran yaitu adalah kita akan masuk ke dalam satu research ini research jadi nanti dana itu untuk research dan nantinya akan masuk ke industri tentunya jadi research yang translational dan akan mengumpulkan sesuatu big data ya jadi data collection nah data collection ini kita sampai sebutnya bagaikan danau lake nah ini semua diawali dari tadi yang Kak Levy sebutkan sebagai genomic beliau menawarkan untuk genomic lab nah genomic lab itu ada semboyan yang saya ingin declare juga sama-sama making DNA testing widely available itu yang tadi Kak Levy sebutkan itu juga semboyannya disana ternyata nala genetik cukup smart ya dengan agilnya lincahnya menangkep era ini kecelakaan pandemik ini sebagai sesuatu yang tidak celaka ini kita ambil segi positifnya bahwa ini kesempatan karena semua bahkan Gojek apa-apa Gojek itu tahu apa yang namanya PCR nah jadi saya dalam ini akan mencoba melihat dari aspek-aspek terutama untuk dokter-dokter nanti bagaimana peran aktif di dalam community untuk tadi bagaimana kita juga pengobatan yang efisien dan pengobatan yang bisa mengenai sasaran tentunya tadi ngomong tentang genetik ya genomik nah saya kasih suatu gambaran di zaman era disrupsi ini jadi everything has to be changed yang lama kalau dia gak mau change ya dia akan tergerus dengan yang pembaruan ini atau dengan kata lain ini sudah anjuran di beberapa departemen di pemerintah internal disrupsi jadi masing-masing departemen silahkan mendisrupsikan diri dengan apa yang disebut transition atau digital transition jadi saya itu ikut-ikut karena saya sudah sudah tua maksud saya ini adalah porsinya anak muda jadi anak muda itu disruptor saya asisten disruptor gitu aja untuk Kak Levy tadi coba kita lihat towards the era of personalized itu everything is personalized kita bisa lihat ya Facebook Twitter dan sebagainya ini dalam apa medsos ya disitu dipakai untuk marketing targeting disitu dibalik itu ada AI ada data apa ada artificial intelligence data data besar big data ini sehingga bisa personalized itu untuk marketing jadi kalau aku ingin beli anjing gitu ya melihat jenis-jenis anjing nanti berikut-berikutnya ditawarkan marketing disitu bahkan ini ya kita lihat perkembangan dengan semua orang sekarang selalu membawa ini yang tidak lupa adalah HP dalam HP yang sama itu bisa terlihat perbedaan perbedaan apa yang akan tampil dengan HP yang sama bahkan dengan program yang sama untuk masing-masing kita lihat misalnya kita membuka tentang nutrition bahkan kalau kita sekarang ikutin ketika masih eranya ini ya pre-covid bahkan sekarang masih ada namanya personal trainer ini ada gambar berikutnya gambar tiga itu exercise itu personal trainer itu tergantung person itu masing-masing itu membesarin otot ini mau ngecilin berat badan dan seterusnya dan kita menuju ke hal yang paling esensial adalah di di kedokteran sendiri nah kalau saya balik sekarang bagaimana zaman yang disebut tradisional itu imprecise medicine imprecise medicine nah itu suatu penemuan yang hebat jadi bagaimana suatu obat bisa mengobatin dalam jumlah yang banyak awalnya begitu itu suatu penemuan discovery yang cukup revolusioner juga jadi one size fits all jadi kalau kita lihat tadi ada beragam ini community ya dengan contoh disini adalah kena cancer colon cancer nah kalau kita lihat gini ternyata seperti tadi Kak Levy nyebutkan diobatinya mungkin ada berbagai efek ya ada yang efeknya ya adalah bagus ya seperti yang di atas sekelompok itu bagus sekelompok yang lain ya itu adalah ada tidak ada efek bahkan kelompok tertentu punya side effect nah saya akan mencoba nanti mempertanyakan apakah bedanya precision medicine dengan personal nah ini sebelum itu problem yang ada di masyarakat tadi sudah disebutkan cuma saya mencoba melihat bagaimana persentase obat-obat yang kita pakai sehari-hari ya di dalam satu kelas dalam satu kelompok yang kita coba disini kelompok-kelompok ini tadi tadi sudah disinggung tapi saya lihat berapa besar sekali tadi kan ini kebalikannya kegagalannya ya jadi yang efektifnya itu 38% sampai 75% sesuai dengan tadi obat yang dipakai oleh penyakit-penyakit yang kita lihat disini slide nah jadi sebelum saya menyampaikan personal medicine dan apa itu bedanya dengan precision medicine sebetulnya precision medicine itu diarahkan untuk menemukan suatu pengobatan yang lebih terarah pada suatu kelompok ya kelompok tertentu dengan karakteristik yang tertentu pula nah kalau personal jadi ini nanti ujungnya ke teller treatment yang lebih mengarah kayak setiap orang itu ukuran kalau ke Anda ke teller itu ya ukuran baju Anda lengannya lingkaran leher lingkaran perut itu beda-beda jadi itu akan personal tapi kita akan mengarah ke precision itu ke suatu kelompok nah tujuannya nanti kita akan lihat disini bagaimana itu akan menyatu tapi dalam hal ini tadi yang kami akan lakukan yang kami telah telah lakukan suatu penelitian kami juga mencoba dalam suatu kelompok-kelompok yang disebut apa klaster-klasternya sesuai sesuai dengan fenotipenya pertanyaannya jadi begini maaf sebelumnya maaf slide sebelumnya jadi ada kelompok yang beragam di masyarakat di community ini nah kemudian kita akan bertanya apa ubat yang akan berikan tentunya apakah ini yang respon atau yang non-respon dan tentunya kalau itu respon bagaimana dosis yang dosis ada dosis yang kurang tadi yang disebutkan dosis yang optimal itu seperti apa dan tentunya kita dalam hal ubat kita tahu side effect sebetulnya saya banyak banyak ada pendapat tentang side effect yang kita cari adalah main effect bukan side effect sebetulnya tapi side effect ini mengganggu sehingga itu akan pasien ketakutan misalnya pasien di kemo jadi saya ngomong kemo itu adalah kumpulan side effect anda ngomong kemo side effect jadi kita bagaimana mengurangi side effect sehingga adalah suatu era yang disebut de-escalating untuk mengurangi itu tujuannya side effect penolakan terhadap side effect kalau saya ngomong my main job is a doctor mengapa saya mikir side job segitu ya kadang-kadang penalaran itu dalam pengobatan masih dipertanyakan karena masalah orang dengan side effect cukup berarti kemudian bagaimana kita bisa monitor slide nah kalau kita melihat lebih dekat lagi tadi sudah disebutkan bahwa kita melihat ke genomic make up make up genomic genetik profilnya itu seperti apa sampai ke nanti ke phenotype tentunya juga ini menyangkut kecuali genomic ada data-data personal tentang bagaimana jantung bagaimana golongan darah bagaimana metabolisme nah juga tentang bagaimana pasien itu punya risiko semua masuk ke sesuatu yang disebut health profile nah dari health profile ini adalah kumpulan dari situ ketika kita masuk ke personal personal ini kita akan masuk ke suatu pengobatan nanti yang lebih mengarah untuk itu coba kita lihat lebih dekat lagi tentang yang genetik make up kalau kita bisa gambarkan tentunya kolega-kolega kan adalah langganan ini masih jaman yang kuno ya tapi jangan menghindari ada suatu kebiasaan atau budaya keperpustakaan di suatu gedung yang besar itu bagaikan suatu genom kemudian ke rak buku kemudian ke buku kemudian ke halaman-halaman ini hanya menggambarkan bagaimana masing-masing bahwa genom itu adalah kemarin saya ada diskusi sama sama Kak Kathleen gimana itu apa genom itu beda ya genom secara umum 99% itu kita sebut itu sama genom manusia tapi kita lebih dekat lagi kalau kita lihat kromosom ya kromosom itu suatu untaian DNA itu itu kita ketahui kita punya 23 pasang ya jadi 46 nah masing-masing kromosom itu ternyata punya ciri-ciri tertentu dan dia akan memberikan di situ DNA kita akan lihat ke DNA lebih dekat lagi nah DNA ini ternyata dari DNA itu ada suatu sandi yang dikirim itu berdasarkan sekuens dari apa yang disebut asam nukleatnya itu ya dari ada ada apa bahasanya itu ada TACG kemudian kita lihat lagi ke jin adalah suatu potongan dari kromosom yang memberikan suatu karakter atau traits tertentu dan disini satu jin ini ternyata kita mempunyai 20 ribu jin sedentik nah bisa dibayangkan bagaimana tadi penyampaiannya Kak Levy itu menggambarkan hal-hal yang bisa ada penyimpangan slide berikut nah disini kita lihat di sisi lain tentunya tidak saja jin seperti saya gambarkan dalam untuk melihat suatu personal profile health profile itu ada suatu diet kemudian ada tentunya BMI body weight kemudian problem-problem penyakit kesehatan sendiri nah ini bergabung semua merupakan sesuatu yang bisa menunjang untuk kita melihat lebih ke personal slide nah saya ingin melihat scope kalau kita ngomong personalize di sini seperti apa ya scope-nya ya scope-nya atau range-nya ini range-nya begitu luas bahkan ketika kita manusia masih di tingkat embryo ya bahkan planning a baby ya itu sudah itu ada semua ada hal-hal yang sangat khusus sampai ke tingkat nanti otopsi dari molekuler jenazah manusia masing-masing manusia dan di sini bisa terlihat nah saya fokus sebagai onkolog di cancer karena ketika saya mengikuti bagaimana yang dirintis di Amerika itu memang ada cystic fibrosis yang itu waktu pidatonya tokohnya cystic fibrosis bagaimana dia penemuan itu diungkapkan dalam diklar sidang itu dan memang banyak dalam onkologi karena onkologi itu banyak target terapi sekarang kanker paru dan kanker payudara berkembang kanker kolon nah target terapi ini pada banyak pada onkologi karena obatnya kecuali mahal dan targeted dan pengobatan itu menyangkut aspek yang luas jadi saya bisa menunjukkan skop yang begitu luas bagi sejawat-sejawat untuk kita merubah sikap mengetahui bagaimana kita harus berpikir lebih maju untuk tadi membuka wawasan kita kalau masyarakat sudah tahu apa namanya PCR DNA making DNA testing widely available dan tadi digambarkan cukup simple slide berikut nah kalau personal medicine yang kita mau kembangkan bersama nala genetik memang tadi disebutkan ada dua ya dalam nala genetik itu tentang predictive dan presimptomatic test ya tapi saya hanya mau lihat disini disini prevention prevention itu adalah sesuatu hal yang sudah dideklare dalam oncology sejak tahun 2000 disebut cancer prevention nah itu program itu ada modul-modulnya dan itu begitu menarik tapi semuanya intinya di genomi cancer prevention dan seperti seperti Anda ketahui kasus dari Angelina Julie bagaimana beliau itu sudah mengantisipasi sehingga membuat gempar itu membuat apa Angelina efek itu efeknya kepada suami kepada sosialita kepada saintis dokter dan masyarakat kita kalangan pasien-pasien muda sekarang sudah mengarah ke situ dan kami sudah mempraktekkan sudah menjalankan sejak 20 tahun ini dengan tertitah-titah bagaimana orang itu kayak marriage counseling kalau tanya itu ada turunan cancer itu menakutkan tapi disini coba kita pikir ada perumpamaan kita yang kita sebut-sebut sedia payung sebelum hujan nah itu preventionnya kalau kita lihat prevention bagaimana prevention itu kita ada screening kita ada early detection maka kita harus improve prevention itu secara ini secara individual atau koleksi yang saya bilang dalam suatu kelompok dan berkembang juga ke diagnosis nah diagnosis seperti perkembangan ilmu kedokteran bagaimana awalnya dari pemeriksaan fisik dengan status scope dengan imaging dengan pemeriksaan pemeriksaan darah lab dan sampai ke genomi dan ini dengan genomi ini era yang revolusi tadi disebutkan memang ujungnya ke treatment jadi the definitive diagnosis we can come to the treatment yang lebih terarah the definitive diagnosis ya biasa kita working diagnosis terus-terus begitu panjang sampai menghabiskan biaya yang besar maka kita harus lebih menjurus nah tentunya treatment jadi improve outcome setelah JT treatment yang sekarang lagi dipasarkan begitu luas itu banyak adalah banyak mengurangi seperti yang saya sebutkan side effects nah arahnya saya mau menyampaikan suatu farmakogenomics slide nah kira-kira gambarnya begini kalau kita lihat masyarakat kita itu secara kacamata ya apa ya kacamata reben ya kalau kacamata yang punya warna-warna sekarang ini bisa kasih warna apa lensa-lensa juga berkembang ya maju tapi kalau kita lihat yang dulu itu bagaikan abu-abu semua kayaknya sama semua tapi dengan suatu perkembangan molekul profile nah ini merubah di dalam cancer itu ditemukan oleh suatu kelompok yang disebut UICC itu adalah Union International Contra Cancer itu adalah kelompok yang against cancer kelompok itu membuat suatu TNM staging jadi manusia dikelompokkan berdasarkan penyakit menurut waktunya dan dia awal penyakitnya atau onsetnya itu dibagi atas stadium-stadium ternyata ada beberapa institusi kayak itu sebetulnya belum menyelesaikan masalah masalahnya di molekul profile molekul profile kita sebut kadang sebut genetik cuma suka salah artikan genetik itu ada nama umum kalau genetik yang kita banyak sebut itu tapi genetik juga mewakilin sebetulnya molekul molekul profile nah itu terlihat warna-warni sekarang nah warna-warni ini bagaimana kita mau mendiagnosis maka kita ada pendekatan dengan markers dengan imaging yang ke arah molekul imaging dan kemudian tentunya bagaimana kita lihat obat nah saat ini yang telah kita semua ketahui kalau kita kena infeksi tadi ada namanya kultur dan sensitiviti dan kita bisa melihat obatnya yang cocok nah masing-masing rumah sakit yang disebut rumah sakit yang jadi suatu program yang unggulan dalam rumah sakit itu melakukan dengan dengan istilahnya rasional pengobatan antibiotik karena banyak pemakaian didukung oleh farmasi yang tampaknya juga bagaimana mendukung dokter-dokter yang arahnya salah kita harus akuin bersama kita sekarang tertip dan kita rasional nah ini lebih dalam jadi kita akan ke arah genetik sehingga obatnya itu melihat seperti ini seperti ini ini obatnya sudah genomic lihat farmakocenomic slide nah ini adalah slide yang saya ambil dari juga dari nala genetik jadi kalau kita the right medicine in farmakocenomics tentunya tadi saya nyebutkan apa itu farmakocenomics nah ini suatu study how of how our genetic make up genetik make up itu ya nanti kita lihat genetiknya studi kami dengan nala genetik adalah cukup mewah ya kalau saya boleh bilang karena ini susah sekali dulu biaya tapi ada suatu pernyataan tadi dari Kak Kak Levy bahwa genetik itu sekarang sudah biayanya sudah begitu karena banyak tadi ada berapa ratus lab yang sudah 24 lab atau berapa yang ngikutin sehingga sekarang adanya NGS itu mendobrak tentang pricing sehingga bisa disebut bahwa pemeriksaan genetik itu adalah OTC over the counter gitu ya bahkan kita mau pasarkan nanti ke arah collection jadi saya itu ketika ngikutin di UNESCO di Paris itu pertemuan itu bagaimana share data jadi kita akan juga merintis bersama-sama sejawat sekalian bagaimana data itu kita koleksi karena DNA tadi dibilang adalah permanen tidak berubah seumur hidup nah kita akan membuat sesuatu data itu bagaikan semua networking yang kita kenal IOT internet of things jadi kita bisa sama koleksi untuk data dengan apa tadi transmission digital nah kalau kita lihat disini tentang getting it right itu tidak semua orang itu mempunyai metabolizer yang sama nah ini nanti penelitian kami kami akan jelaskan singkat dan pengubatan pengubatan yang ada itu bagaimana kita akan lihat obat itu apakah obat itu punya tingkat metabolisme jadi suatu enzim jadi obat itu akan dirubah suatu enzim kalau yang kami lagi ceriti itu adalah suatu produk produk dari tamoxifen nah ketika dia di enzim diolah menjadi derivatnya antara induksifen nah itu bagaimana metabolisme itu ternyata gin yang berperan di situ itu punya polimorfism nah itu tadi yang saya lihat dari perpusakaan ke kecil-kecil sayang kalau kita nggak berberanjak untuk berpikir ke situ karena itu yang namanya perubahan-perubahan yang ada di polimorfism itu merubah perangai atau merubah profil nanti akan digolongkan dari profilnya nah disini kita bisa lihat ada yang poor drug response itu di tingkat metabolismenya nah sehingga bagaimana aplikasi nala genetik sudah begitu up front maju ke depan dan mencoba dengan berjuang dan saat-saat yang ini kita ingin mengambil momentum karena momentum ini adalah suatu kesempatan semua orang sekarang perhatian ada pada kesehatan jadi kalau saya sekarang salam bukan salam sehat pertama salam aman safety and healthy aman-aman belum meninggal warni ngeri banget nah ini menggugah semua orang bagaimana orang home learning work from home ini adalah suatu kesempatan bagi dokter-dokter berperan aktif disini jadi kalau kita memprescribe itu bisa tadi sudah ditunjukkan masing-masing dengan contoh satu pil pil yang satu adalah bisa memberikan respon untuk dengan normal dosis yang sudah disepakatin atau dosis yang dianjurkan tapi untuk kelompok tertentu itu bisa dia kelebihan dia harus dikurangin sedangkan yang lain ada yang lebih bahkan ada yang punya adverse event atau itu tidak cocok menjadi mengarah ke pemilihan alternatif yang lain slide nah ini adalah contoh terbalik dari suatu penelitian yang kami lakukan tapi tidak apalah saya hanya mencoba di dalam membuat tadi genetic profile ke arah phenotype bagaimana kaitannya bahwa di sebelah kiri gambar itu menunjukkan bagaimana yang tadi kita sebut bersama one dose fits for all itu ada yang kelompok yang biru itu yang di atas itu yang cocok tapi tanpa kita ketahui kalau kita masih pakai kacamata yang abu-abu tadi yang melihat tidak terlihat deretan yang bawah itu ada yang pink ada yang green ada yang brown dan ini diantem saja dengan 100 mg ternyata setelah dilakukan suatu pemeriksaan dari genotype nah ini adalah melihat alel-alalnya bagaimana ini adalah kita akan ngomong lebih dalam ke genetik disini alel-alalnya sampai ke yang terakhir dimana itu sampai kosong artinya itu yang beda ada knock out dimana itu sampai ke jadi suatu mutation atau kita sebut single mutation atau snip single mutation itu adalah perubahan dari kita ke arah phenotype nya dan phenotype ini kita golongkan yang disebut UM EM IM dan PM yang EM itu kita sebut NM artinya normal metabolizer dan disini ada yang ultra rapid metabolizer ternyata tadi disebutkan ini intermediate metabolizer untuk masyarakat Indonesia sangat mengejutkan saya sendiri juga terkaget ketika laporan hasilnya mungkin saya bisa tayangkan sedikit aja hasil yang sementara dari sepertiga yang sudah dilaporkan slide berikut nah ini laporan kami jadi apa itu tamoxifen tamoxifen itu kayak kacang goreng ya kalau di onkologi payudara karena itu adalah obat yang sangat alami kita kalau nyebut wanita tentunya menyebut hormon kalau kita nyebut hormon tentunya kanker itu ada di payudara yang especially di payudara yang the first rank yang peringkat pertama yang terbanyak karena multifaktorial seperti tadi disebutkan disebutkan ada genetics dalam arti hereditary dalam arti juga hormonal itu 70% kalau genetics itu hanya 70% kemudian ada lifestyle tetapi ini semua merubah molekuler adalah merubah mutation cumulative mutation nah bagaimana tamoxifen ini ditemukan oleh seorang yang belum sempat dikasih adiah Nobel namanya adalah namanya adalah ini dia dikasih lord ya orang ini aduh sesaat saya lupa orang ini memakai tamoxifen dan tamoxifen selalu diaudit dan dikeroyok oleh berbagai pharmacy di suatu pertemuan tiap dua tahunan di jalan swiss nah bagaimana untuk mengganti ke obat yang lebih 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 katanya itu lebih kurang side effect nya lebih ini lebih itu tapi untuk kita dengan program PPJS ini free ya kayak kacang goreng dan ini kalau gak ada distribusinya kacau pasti akan masuk di berita ini ya berita berita breaking news ya nah tamoxifen ini lagi oleh nala genetik dicoba bagaimana dimaksimis karena sangat mudah untuk ganti ke obat yang lain bahkan ketika pertemuan 20 pakar di St. Gallen itu menyatakan ketika menyatakan bahwa obat AI boleh ini obat AI dosis apa mengapa tamoxifen apakah tamoxifen sudah tidak bisa dipakai nah itu tepat kalau disebut resistant sebut gak manjur ternyata kita dengan kacaman tajenumik tadi terlihat disini tamoxifen ada suatu enzim yang sangat berperan yaitu CYP2DX ya D6 CYP2D6 ini adalah perannya besar sekali yang ini merubah ada 4 hidroksitam dan endoxifen dan disini ada enzim lain tapi dalam perubahan yang endoxifen yang penting ini ternyata kalau kita lihat dari genotype dan venotype dari genotype dari perubahan perubahan dari jadi tamoxifen itu dipakai sebagai kompetitif terhadap terhadap estrogen untuk menangkap pada estrogen reseptor untuk menyetop adanya poliferasi dari inti sel untuk membelah nah obat ini memang sangat sangat efektif dan dipakai minimal minimal 5 tahun ada yang 10 tahunan jadi kalau pemakaian itu begitu mubasir tidak tahu kasian juga mereka masyarakat kita maka dilihat dengan pemeriksaan yaitu lewat 2 cara satu adalah genotype-nya satu adalah kadarnya darah-darah apakah concordance apakah match gitu ya nah kalau lihat genotype-nya seperti tadi kita lihat alel-alalnya disini kita lihat bagaimana itu dan memberikan sesuatu evaluasi dari fungsi dari ensim adalah yang ada penurunan ada yang defisiensi dan ada yang meningkat dan itu juga menunjukkan penggolongan venotype dan kita sudah bisa mengklasifikasikan penggolongan masing-masing pasien secara personalized nah di gambar yang paling kanan itu adalah bagaimana konsentrasi yang saya sebutkan tadi slide berikut nah ini sekedar slide yang kami mau tampilkan sebetulnya ada sekitar tujuh slide tapi ini Kak Catherine ini sama Kak dokter 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 Amel serta dokter dokter Esther kemarin kok hilang ya ini tadi lihat kok gak ada ya ini saya ungkapkan sekedar aja ternyata analat genetik itu sudah punya backgroundnya punya historinya ada laporan-laporan yang dikerjakan di East Asian Population dan disini ternyata kalau kita terlihat dari normal metabolizer dari penelitian kami ya hampir sebanding ya 5-4 5-8 persen tetapi ini yang ini bisa kita lebih apa look close look ya bahwa ini adalah intermediate metabolizer dari phenotype tadi saya kira sekitar 20% ternyata 40% itu yang kita jumpai sehingga kita akan mengarah untuk nanti memberikan rekomendasi pengambil kebijakan untuk mempertimbangkan bagaimana tamoxifen berdasarkan obat yang kacang goreng ini bisa personalize kalau diketahui phenotype jadi rasanya merupakan suatu kewajibannya terutama untuk pasien dua juga untuk budget yang tidak diambur-amburkan juga untuk bagaimana kalau kita mau memilih alternatif nah di slide bawah itu adalah kira-kira pengubatan yang dari ini ini adalah istilahnya interim evaluation yang kita analisa sementara yang nanti akan dipublish tidak lama lagi dengan data yang komplek sementara ini menunjukkan bahwa perubahan ke aromatase inhibitor sebagai penggantinya kalau tamoxifen ini ditolak artinya baik karena side efeknya ataupun memang pasien itu memang ada kriterianya karena menopause atau karena ada perubahan dari kansernya sehingga ini diberikan pengganti dan itu sampai sekarang yang kita ikutin dari subjek kami ini kita akan kohort nanti dilanjutkan tentang efficacy tentang PFS progression free survival ini penelitian yang sangat besar dan nala genetik rela untuk menggalang penelitian ini lewat clinical trial nah clinical trial ingat ya di dalam precision terapi itu ujungnya nanti ke clinical trial kalau dibilang kita punya genomic ya dalam arti genomic tertentu dalam arti polymorphism dan polymorphism itu menghitung dalam tingkat population jadi kalau kita lihat di sini ini tadi gambar yang sama saya hanya mencoba menunjukkan betapa pentingnya dalam personal prescribing slide ya kayaknya tetap gak dimasukkan karena kebetar batasan waktu cuma saya mengungkapkan seorang dokter dokter gentrik dia kelahiran kanada ini dia dapet sir William Osler beliau ini adalah seorang disebut bapak kedokteran modern dokteran modern karena beliau ini adalah yang membawa awal dari residency program untuk pemeriksaan fisik membawa mahasiswa-mahiswa dari bangku ke bedside teaching untuk pemeriksaan fisik dengan stetoskop dan orang ini memang banyak merintis dan dia karyanya ada di John Hopkins dan beliau itu termasuk pendiri founder dari John Hopkins nah apa yang dia bisa alami dalam hidup hidupnya dia adalah beragam bahkan dokter disebutnya dengan sombongnya adalah sebagai additional tambahan tetapi disini beliau ini ada sesuatu pernyataan yang beliau ciwai pada hari tuanya dan saya harus nyampaikan disini sekarang tadi saya sudah sebut anak-anak muda itu adalah agen-agen perubahan dulu ketika saya bergabung sama dokter Felix dokter kita kita adalah agen of change nah ini dia bilang usia-usia 20-40 tahun ini adalah Anda yang bisa bergabung Anda bergerak Anda dan Anda yang bisa transisi coba jangan Anda duduk di tempat bertahan di tempat jalan di tempat maka ada suatu statement begini if it were not for the great variability among individuals bila mana tidak ada variability itu maka medicine might as well be a science but not an art tapi yang benar apa kita adalah art ada seni seni apa seni itu sudah jadi seperti judul saya tadi adalah unrevealing itu adalah menguak misteri ini seni itu ada di genomi dan penemuan ini memberikan cakrawala bagaimana kita mengerti di Jerman kalau kita nyebut dokter ada artsen dan kita punya seni jangan seperti bakul jamu itu kalau kasih godong daun ketela kemudian campur jahinya ditambah dikurangi itu seni kita sekarang masing-masing dokter di meja praktek Anda dan Anda mendidik untuk sesama dokter untuk prescribing yang lebih rasional yang lebih terkini dokter bisa punya pilihan yang lebih personal nah inilah kata penutup saya Sir William Osler terima kasih saya kembalikan ke Kak Levy terima kasih Kak Levy silahkan atau silahkan mau dilanjut terima kasih atas paparan mas makalanya yang sudah sangat komprehensif dokter Sam tentunya sudah banyak banget experience disini kalau ada pertanyaan tentunya sekali lagi boleh langsung dikirimkan di chat atau nanti boleh langsung dibahas juga setelah bahasannya sekarang kami mungkin akan perkenalkan dokter Lona for the time being mungkin dokter Lona bisa menyampaikan untuk dari sisi dokter Lona sebenarnya bagaimana cara menggunakan tes DNA ini dalam praktek sehari-hari dan prakteknya dokter Lona juga terima kasih selamat siang salam sejahtera untuk para dokter teman-teman sejawat dan salam hormat saya untuk senior saya juga mengucapkan terima kasih untuk yang sudah bersedia meluangkan waktu pada siang hari ini sebelumnya Levana Sani as co-founder dari Nala Genetic dan Dr. Sam telah memberikan info-info yang bermanfaat komprehensif juga tentang personalized medicine dan hubungannya dengan profile genetic testing yang personal dan aplikasinya terkait surgical oncologist sebagai seorang dokter sebagian besar dari kita umumnya pernah memberikan terapi khususnya farmakoterapi kepada pasien dan di antara kita tentunya pernah memberikan obat yang sama kepada pasien yang berbeda dokter memberikan obat yang tepat tentunya untuk kebutuhan klinis dalam dosis yang memenuhi kebutuhan untuk jangka waktu yang cukup juga dokter juga pasti memperhatikan hal-hal terkait pengobatan rasional misalnya ketepatan penilaian kondisi pasien tepat diagnosis tepat indikasi tepat jenis obat tepat dosis tepat cara tepat lama pemberian sampai tepat informasi yang disampaikan kepada pasien pasiennya namun ternyata hasilnya bisa berbeda pasien yang satu mungkin sembuh outcome-nya baik dan yang lainnya tidak merasa lebih baik dalam hal ini kita melihat obat yang sama dapat menimbulkan efek yang berbeda setiap individu yang mengkonsumusinya dan di kesempatan kali ini di webinar kali ini kita akan sama-sama melihat hal-hal apa saja yang menyebabkan terjadinya variasi efek obat ini termasuk hal-hal selain faktor genetik yang juga akan dibahas variasi efek obat ini memang lazim terjadi karena kerja obat di dalam tubuh kita dipengaruhi oleh berbagai banyak faktor dan tadi pada slide terakhir dari Dr. Sam disampaikan oleh beliau pernyataan dari William Osler yang menyatakan bahwa memang ilmu kedokteran ini art makanya akan ada variasi atau perbedaan respon antar individu terkait dengan pengobatan yang kita berikan hal-hal apa saja atau faktor-faktor apa saja selain faktor genetik yang sifatnya permanen yang dapat mempengaruhi variasi efek obat jadi kita tahu tadi sudah disampaikan kalau faktor genetik itu sifatnya permanen tapi ada faktor-faktor lain yang bisa kita adjust yang bisa kita sesuaikan dan faktor-faktor tersebut juga mempengaruhi variasi dari respon seseorang terhadap pengobatan kenapa saya sampaikan ini supaya kita bisa melihat perbedaan yang signifikan antara faktor genetik dan faktor-faktor lain tersebut misalnya ukuran tubuh daripada pasien kita yang mungkin juga perlu kita pertimbangkan karena umumnya dosis obat untuk dewasa itu adalah standarisasi dosis bagi dewasa normal dengan catatan tanpa gangguan fungsi organ dan pada umumnya dengan bobot badan sekitar 70 kg untuk beberapa jenis obat dosis obat yang diberikan mungkin perlu dihitung disesuaikan dengan kondisi pasien disesuaikan dengan bobot badan pasien kita dan body surface area pasien kita perhitungan dosis lewat bobot badan lewat body surface area ini digunakan khususnya untuk menghitung misalnya dosis obat untuk anak-anak atau obat-obatan kemoterapi lalu ada faktor lain misalnya usia usia ini terkait dengan kondisi organ tubuh seseorang terutama ginjal dan hati jadi tidak heran kalau pasien geriatri atau anak-anak dibutuhkan dosis yang lebih kecil lalu ada istilah lagi yaitu resistensi dan toleransi beberapa obat jika dikonsumsi oleh pasien kita secara terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup panjang itu bisa menyebabkan sesuatu yang disebut dengan toleransi nah jika sudah terjadi toleransi ini maka obat tersebut tidak akan memberikan efek yang semestinya atau bisa kita katakan tidak mempan contohnya beberapa obat antidepresan kalau toleransi itu sudah terjadi biasanya pasien membutuhkan dosis yang lebih tinggi supaya efek terapi dapat dirasakan oleh pasien tersebut kalau kita bicara tentang resistensi terat kaitannya dengan penggunaan antibiotik kita tahu bakteri yang sudah resisten tentunya maksudnya resisten terhadap antibiotik tertentu maka antibiotik yang diminum oleh pasien tersebut tidak akan memberikan efek seperti yang diharapkan lalu ada faktor lain juga yang mempengaruhi variasi respon obat seseorang ada makanan yang dikonsumsi kondisi psikologis yang kita sebut dengan istilah placebo effect lalu ada adherens atau kepatuhan pasien dalam mengkonsumsi obat sesuai dengan aturan penggunaan yang diberikan kepada dokter sorry yang diberikan oleh dokter kepada pasiennya lalu ada cara penyimpanan obat memang terdengar sepele masih terdengar sepele namun obat tersebut itu perlu disimpan dengan cara yang tepat karena kesalahan penyimpanan obat kita tahu akan mempengaruhi keadaan obat di dalam tubuh pasien lalu ada interaksi obat yang juga dapat menjadi atau menyebabkan obat menjadi kurang efektif atau sebaliknya misalnya interaksi obat dengan penyakit misalnya kita akan memberikan obat anti-inflamasi non-steroid kepada pasien kita hal tersebut bisa menyebabkan keluhan atau gangguan pada pasien-pasien yang menderita gangguan lambung interaksi obat dengan makanan juga perlu kita pertimbangkan faktor-faktor yang tadi saya sebutkan yang cukup banyak itu adalah faktor-faktor yang bisa diintervensi di luar faktor genetik yang bersifat permanen dan cukup banyak faktor-faktor tersebut mulai dari hal yang bersifat fisik seperti ukuran tubuh tadi saya sudah sampaikan usia makanan penyimpanan obat sampai faktor yang bersifat psikologis faktor-faktor inilah yang nantinya akan berinteraksi selain dengan faktor genetik yang akan memberikan pengaruh terhadap berbagai protein penentu nasib obat di dalam tubuh dan juga efek obat tersebut misalnya pengaruhnya terhadap enzintometabolisme obat terhadap reseptor obat dan juga terhadap kanal ion farmakogenomik ini adalah ilmu yang mempelajari atau yang mengidentifikasi efek dari variasi genetik individu pada keseluruhan gen atau yang kita sebut sebagai genom terhadap reseptor obat yang digunakan oleh seseorang di dalam pelayanan klinis aplikasi daripada farmakogenomik ini bertujuan untuk meningkatkan atau memajukan usaha preventif dan menciptakan pengobatan yang optimal yang safety khususnya meminimalisir efek samping dari obat yang digunakan tentunya dengan memperhatikan efekasi yang disesuaikan dengan genotipasien serta efeknya pada cost effectiveness next genotip ini adalah komposisi atau susunan genetik dari suatu organisme contoh dari genotip saya akan memberikan contoh yang mungkin lebih mudah agar contoh yang memudahkan kita untuk mengerti perbedaan genotip atau fenotip secara umum jadi genotip adalah gen yang mewarisi karakteristik fisik seperti kita bisa lihat warna mata untuk hidung warna rambut sampai tinggi badan seseorang jika orang tua punya warna mata hitam maka kita sebagai keturunan yang mewarisi gennya juga akan mempunyai kesamaan warna mata fenotip itu adalah karakteristik pada individu yang bisa dengan mudah diamati secara fisik seperti yang tadi saya sudah sebutkan warna kulit warna mata tinggi badan dan lain sebagainya karakteristik fenotip ini meski pada awalnya ditentukan oleh genotip tapi bisa berubah menyesuaikan lingkungan saya kasih contoh terkait dengan perubahan tersebut orang tua yang memiliki warna kulit yang terang anaknya pun terlahir mungkin dengan warna kulit yang serupa namun karena tinggal di area yang panas terpapar matahari cukup sering lama-kelamaan warna kulit si anak bisa menjadi gelap atau berubah warna tidak seperti ketika anak tersebut dilahirkan warna kulit anak tersebut yang sedikit gelap ini yang kita sebut sebagai fenotip sementara itu genotip berperan menentukan warna kulit yang asli yang seharusnya terang jadi genotipnya itu tetap ada di badan anak tersebut disini kita bisa lihat bahwa fenotip seseorang itu bisa berubah sepanjang hidupnya karena lingkungan bisa mempengaruhi banyak hal di tubuh seseorang atau di tubuh manusia namun genotip itu tidak akan berubah seumur hidup dan akan dibawa dari lahir sampai seseorang meninggal dunia makanya disebut permanen dan untuk mengamati fenotip manusia juga caranya cukup sederhana kita cukup melihat karakteristik fisik seseorang berbeda kalau kita ingin melihat genotip seseorang tentu caranya lebih kompleks dengan melakukan tes khusus seperti whole genome sequencing dan rangkuman dari hasil tes profiling genetik khususnya farmakogenomik dari nala genetik kalau di sini namanya nala Rxpd itu adalah hasil uji dari 4 macam gen yang terdiri dari CYP2C19 lalu ada CYP2D6 CYP2C9 dan SLCO1B1 sitokrom Pempa 50 kita semua tahu adalah sekelompok enzim yang berperan penting dalam metabolisme termasuk mengubah obat menjadi metabolit oleh karena itu kalau seseorang mengalami mutasi genetik pada sitokrom Pempa 50 ini akibat dari mutasi genetik itu bisa terjadi penurunan peningkatan atau hilangnya aktivitas enzim sehingga individu yang mengalami mutasi gen ini kalau diberikan atau ia mengkonsumsi obat yang dimetabolisme oleh enzim sitokrom Pempa 50 ini memerlukan penyesuaian dosis entah itu peningkatan entah itu penurunan dosis atau mungkin tidak dapat menggunakan obat tersebut kita sebagai dokter mungkin harus memberikan alternatif terapi yang lain polimorfisme pada gen ini akan menyebabkan terjadinya variasi metabolisme obat yang tadi juga sudah disampaikan oleh dokter Sam bisa poor metabolizer intermediate metabolizer rapid sampai ultra rapid metabolizer dan istilah poor metabolizer ini mengacu pada individu yang memiliki mutasi genetik sehingga atau menyebabkan enzim tidak dapat berfungsi untuk memetabolisme obat atau hilangnya seluruh fungsi daripada enzim tersebut lalu ada intermediate metabolizer dimana individu dengan aktivitas enzim dan kapasitas metabolisme yang dibawa normal ada ultra rapid metabolizer yang menunjukkan akselerasi metabolisme obat bahkan sampai berkali-kali lipat lebih cepat kalau jadikan individu dengan aleogen yang kita sebut wild type atau normal yang akan memberikan efek normal pada metabolisme obat sebagai contoh itu adalah disini saya memberikan contoh adalah obat klopidogrel kita tahu klopidogrel itu adalah obat golongan anti-platelet klopidogrel itu merupakan produk yang perlu metabolisme enzim SIP2C19 di liver terlebih dahulu karena dia produk untuk diubah menjadi bentuk aktifnya metabolit aktifnya ini yang nantinya akan mengganggu agregasi platelet sehingga dapat mencegah terjadinya serangan jantung kejadian stroke yang berulang yang diakibatkan oleh adanya penyumbatan pembuluh darah kalau seseorang mengalami mutasi genetik SIP2C19 dengan fenotip misalnya intermediate metabolizer atau poor metabolizer maka akan berpengaruh kepada kemampuan dari enzim SIP2C19 tersebut untuk mengubah obat klopidogrel menjadi metabolit yang aktif akibat dari mutasi genetik ini akibat dari mutasi genetik ini antara lain adalah penurunan bahkan mungkin hilangnya aktivitas enzim SIP2C19 ini sehingga individu yang mengalami mutasi gen SIP2C19 ini apabila ia mengkonsumsi obat klopidogrel perlu peningkatan dosis atau mungkin diganti perlu alternatif terapi yang lain yang memang sudah tersedia saat ini terkait variabilitas respon obat antara individu karena variabilitas genetik yang bisa kita ketemukan antara individu dan memang genetik individu yang satu dengan individu yang lain tidak akan pernah sama walaupun itu orang tua dan anak akan mengaruhi kadar obat di dalam darah dan respon individu terhadap obat kita perlu memahami farmakokinetik obat atau gimana sih kisah perjalanan obat tubuh hingga dapat menyembuhkan atau mengatasi gejala sebelum kita mempelajari lebih lanjut atau membaca lebih lanjut mengenai PJX atau farmakogenomis ini jadi empat tahap perjalanan obat di dalam tubuh mungkin dokter juga sudah paham betul mulai dari absorpsi distribusi metabolisme sampai ekspresi dan tahap pertama ini adalah tahap absorpsi dimana obat-obatan ini bisa masuk ke dalam tubuh dengan berbagai cara mereka akan di absorpsi terus melakukan perjalanan dari berbagai rute pemberian sesuai dengan cara pemberian yang kita anjurkan kepada pasien kita ke dalam sirkulasi tubuh ketika obat tersebut diminum maka akan dihantarkan melalui saluran pencernaan melalui pembuluh darah sampai ke liver dan obat tersebut akan dapat dimetabolisme oleh enzim pemetabolisme seperti yang tadi sudah disebutkan ada C2C19 C2D6 C2C9 dan masih ada enzim citokrom Pemper 50 yang lainnya lalu masuk ke tahap distribusi dimana sirkulasi darah akan membawa obat-obatan tersebut ke seluruh tubuh di tahap ini efek samping mungkin dapat kita temukan ketika obat memiliki efek di organ selain organ target misalnya saat saya ingin memberikan analgesik atau perdanyeri kepada pasien target terapinya adalah mengatasi nyeri yang dikeluhkan oleh pasien misalnya di otot kaki namun iritasi lambung bisa terjadi dan itu akan menjadi efek samping pada penggunaan obat analgesik yang saya berikan kepada pasien saya tahap selanjutnya adalah metabolisme setelah obat didistribusikan ke seluruh tubuh dia juga mungkin setelah melakukan tugasnya obat itu akan dimetabolisme dilipar dan tentunya melibatkan enzim pemetabolisme reaksi dengan enzim khususnya yang berperan atau bertugas dalam metabolisme obat ini menghasilkan senyawa yang lebih mudah untuk dibuang melalui urin yang bisa disebut sebagai metabolisme dan yang terakhir adalah ekspresi jadi setelah mengalami metabolisme obat tersebut akan diekspresi keluar dari tubuh bisa melalui ginjal bisa melalui empedu yang selanjutnya akan dikeluarkan melalui tinjak dan dalam jumlah kecil bisa melalui keringat saliva air mata atau air susu ibu atau kita sebut dengan asli next pemeriksaan pemeriksaan farmakogenomik atau nala rx-ray kalau di nala genetik adalah pemeriksaan yang bisa mendeteksi adanya variasi genetik pada enzim pemetabolisme tadi salah satu contohnya yang saya sudah sebutkan misalnya Sip2C19 yang akan menyebabkan penurunan atau hilangnya fungsi daripada enzim ini yaitu enzim misalnya kalau ada variasi di Sip2C19 perubahan atau hilangnya fungsi daripada enzim ini pemeriksaan farmakogenomik ini bermanfaat dalam mengidentifikasi individu apakah termasuk golongan yang akan menerima manfaat dari obat tertentu atau bahkan sebaliknya berpotensi mengalami reaksi obat yang merugikan saya kasih contoh misalnya ada dua orang pasien si Tuan A dan Tuan B yang sama-sama mengkonsumsi obat klopidogrel dengan dosis yang standar dosisnya juga sama mereka mengkonsumsi obat klopidogrel sejak mereka misalnya mengalami serangan jantung pertama misalnya satu tahun yang lalu namun secara tiba-tiba berbeda dengan Tuan A si Tuan B ini mengalami kejadian serangan jantung berulang setelah dievaluasi ternyata Tuan B ini tidak cukup menerima dosis klopidogrel atau dosis obatnya sebenarnya harus dinaikkan dan informasi tersebut punya korelasi dengan hasil dari pemeriksaan farmakogenomik yang dilakukan oleh Tuan B dengan fenotip intermediate metabolizer untuk ending 6 to C19 bisa dibayangkan kalau si Tuan B ini sudah melakukan pemeriksaan TGX atau farmakogenomik sebelum mendapatkan terapi klopidogrel tentunya penyesuaian dosis bisa dilakukan lebih awal dan diharapkan outcome-nya akan menjadi lebih baik contoh di atas memperlihatkan manfaat dari pemeriksaan ini kita tahu bahwa respons seseorang terhadap obat tidaklah sama dengan demikian kalau kita mau menangani penyakit yang diderita seorang pasien sebaiknya dokter melakukan pendekatan individual yang sesuai dengan kondisi pasien yang kita kenal sebagai pengobatan secara personal atau personalized medicine yang tadi sudah banyak disampaikan next pada pemeriksaan TGX Nala RX Tredi ini kami mendeteksi variasi genetik pada enzim pemetabolisme yang dimana dapat menyebabkan variabilitas respon obat antar individu dan sejumlah 159 obat dari beberapa golongan jadi pemeriksaan Nala RX Tredi itu dapat mendeteksi variasi genetik pada enzim pemetabolisme yang akan mempengaruhi respon obat dan jumlah obat tersebut kurang lebih adalah 159 dari berbagai golongan mulai dari obat untuk mengatasi flu dan batuk lalu ada anti muam dan anti muntah ada anti histamin ada anti inflamasi anti viral protosoa anti dipungal obat-obat ginekologi terapi endokrin termasuk obat diabetes obat hipertensi obat untuk mengatasi dislipidemia ada anti trombosis anti hemorragic ada psikoleptik psikoanalektik dan masih ada masih ada beberapa golongan lain lagi yang mungkin bisa dilihat di brosur nalagenetik yang cukup banyak tersebar di sosial media atau di website-website next pemeriksaan farmakogenomik ini adalah pemeriksaan penunjang yang bermanfaat untuk menghasilkan pengobatan yang optimal dengan mengetahui apakah gen itu akan berpengaruh atau tidak terhadap obat yang diminum oleh pasien atau oleh seseorang hal ini dilakukan untuk menentukan jenis dan juga dosis obat yang akan diminum yang akan berpengaruh terhadap efek pengobatan dan pasti juga akan berpengaruh kekesembuhan seseorang jadi melalui pembacaan hasil pemeriksaan provil genetik khususnya farmakogenomik nala Rx-ready informasi yang diperoleh itu adalah pengaruh variabilitas genetik antar individu yang menyebabkan variabilitas respon obat antar pasien dan informasi ini tentunya berdasarkan literatur yang berbasis ilminya rekomendasi terkait penggunaan obat yang berjumlah 159 obat tersebut diperoleh dari hasil pemeriksaan farmakogenomik yang terdiri dari 5 kategori yang pertama kita dapat menganjurkan pasien kita mengkonsumsi obat sesuai dengan rekomendasi seperti yang tertera pada kemasan obat tersebut atau bisa juga diperlukan penyesuaian dosis misalnya dengan meningkatkan atau menurunkan dosis dan bisa dilihat pada logo-logo yang tertera pada slide ini yang juga ada pada report dari pemeriksaan farmakogenomik atau bisa juga diperlukan pemantauan khusus apabila kita mau menggunakan atau memberikan obat tersebut kepada pasien kita dan pilihan dan pilihan lain lagi adalah kita tidak memberikan obat tersebut kepada pasien kita karena mungkin ada alasan tertentu misalnya obat tersebut akan memberikan efek samping yang tidak diinginkan kalau kita memaksa untuk memberikan obat tersebut kepada pasien kita dan saya selalu menyampaikan kepada pasien dan saya harap dokter juga menyampaikan hal tersebut kepada pasien apabila pasien sudah memegang hasil pemeriksaan ini untuk selalu berkonsultasi terkait dengan pengobatan pasien ke dokter dan jangan mengganti obat tanpa sepengetahuan dokter karena kita tahu banyak faktor yang akan mempengaruhi efek terapi dan timbulnya efek samping atau efek yang tidak diinginkan dari obat yang dikonsumsi oleh seseorang dan juga tidak dianjurkan untuk menghentikan obat mengganti obat atau menambah serta mengurangi dosis obat yang dikonsumsi tentunya sudah berdasarkan anjuran dokter tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan dokter hanya berdasarkan hasil pemeriksaan ini jadi tetap hasil pemeriksaan ini memang sangat bermanfaat tetapi tetap harus mengajurkan dan mengatakan kepada pasien untuk selalu berkonsultasi dengan dokter terkait pemilihan obat yang akan digunakan tentunya waktunya ke lepana mungkin terima kasih dokter Lona sama-sama terima kasih sudah mengenai kegunaan tes farmakogenomik dalam klinik dokter dan juga bagaimana cara menggunakannya mungkin untuk saat ini apabila ada pertanyaan-pertanyaan boleh di-share saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah dikirimkan di dalam chat ini dan juga mungkin kalau ada link untuk feedbacknya juga sudah diberikan di chat jadi boleh di-share juga mungkin ada beberapa pertanyaan untuk yang pertama ini untuk pemeriksakan dari dokter Megawati Wijaya untuk pemeriksaan genomik perlu satu kali seumur hidup atau beberapa kali dua bukankan untuk pemeriksaan genomik ada banyak item seperti obat makanan vitamin dan lain-lain mohon info terbaik apakah kita harus memeriksa mana dulu apa harus semua diperiksa kapan harus diperiksa dan terkecil umur terkecil dan tertua beberapa mungkin saya jawab sedikit untuk hal ini kemudian akan saya berikan ke mungkin dokter Lona yang pertama pemeriksaan genomik itu hanya perlu satu kali seumur hidup betul tapi kegunaannya bisa beda-beda jadi kalau misalnya kali ini tes genomiknya itu hanya untuk obat-obatan ke depannya mau melihat resiko penyakit atau untuk kegunaan yang lain mungkin harus dites kembali kemudian untuk pemeriksaan genomik kan ada banyak seperti obat makan dan vitamin dan lain-lain sebenarnya ini tergantung dari kebutuhan dokter jadi kalau misalnya dari dokter itu memang untuk melihat pasien itu membutuhkan obat yang paling cocok yang mana boleh dipesan yang farmakogenomiknya tapi kalau misalnya mau melihat makanan mana yang paling cocok misalnya untuk orang tersebut bisa dilihat dari sisi gizi dan obat dan vitamin dan lain-lain jadi tergantung kebutuhan masing-masing pasien yang menurut dokternya paling sesuai dari sisi nala genetik mungkin kami bisa memberikan dari sisi pengetahuan obatnya dan sebentar lagi juga nanti ada pengetahuan mengenai gizi juga tapi untuk sekarang dari sisi obat-obatannya mungkin dokter Lona bisa juga menjawab dari bagian siapa yang harus apakah semua harus diperiksa dan kapan harus diperiksa dari pengalaman dokter oke terima kasih Leifana apakah semua harus diperiksa dan kalaupun tidak semua mungkin pertanyaannya siapa yang prioritas untuk diperiksa itu mungkin Leifana ya oke anti GX itu kan salah satu pemeriksaan penunjang yang sangat bermanfaat khususnya untuk melihat variasi respon obat Epsosa atau karena variasi profile genetik yang dimiliki oleh seseorang dan memang profile genetik setiap orang itu tidak sama akan sangat bermanfaat kalau kita yang mungkin saat ini tidak mengkonsumsi obat apapun memiliki hasil pemeriksaan ini karena setelah pada saat mungkin kita akan membutuhkannya untuk pengobatan atau pilihan tata laksana yang paling tepat untuk kita dan faktor genetik itu kita tahu adalah faktor permanen yang tidak bisa diintervensi dan yang kita bawa dari lahir sampai kita meninggal artinya pada saat kita sudah melakukan pemeriksaan ini sekarang 10 tahun 20 tahun bahkan 50 tahun mendatang masih bisa kita gunakan tentunya alangkah baiknya kalau bila memungkinkan semua dari kita bisa melakukan pemeriksaan ini tapi untuk pemeriksaan ini bukan berarti kita juga mesti sampaikan pada pasien bukan berarti bisa menggantikan dokter jadi mereka yang tidak memiliki latar belakang pendidikan kedokteran walaupun sudah membawa hasil pemeriksaan itu atau memiliki hasil pemeriksaan parmakogenomi untuk memutuskan penggunaan obat penyesuaian dosis secara pemberian frekuensi pemberian itu tetap harus didiskusikan sama dokter karena tadi sudah saya sebutkan banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi respons seseorang terhadap obat di luar faktor genetik perbedaannya yang lain pada umumnya tidak permanen atau bisa dimodifikasi bisa dijustifikasi sedangkan kalau faktor genetik itu bersifat permanen tidak bisa dimodifikasi karena itu dibawa dari lahir sampai kita selesai baiklah terima kasih banget dokter Lonan terus jawabannya semoga dokter Megawati kalau menjawab pertanyaannya kalau misalnya nanti ada pertanyaan boleh langsung saya kirimkan nomornya tadi yang sudah saya kirimkan kemudian ada pertanyaan juga dari dokter untuk dokter Sam sebenarnya dari dokter Sofian mengetahui sebenarnya setuju dengan pandangan yang menyatakan bahwa aging sejatinya adalah sebuah disease dan apakah precision medicine dapat memberikan kontribusi dalam delaying biological aging process so maybe this one is beyond pharmacogenomics but maybe it's something that we can discuss for a little bit before we close the session because ini sudah over time juga so go ahead dokter Sam how does precision medicine help with delaying biological aging process actually I just saw that there are there are two questions but this is the second one ya ya begini dokter dokter Sofiandra B saya kira Anda terusik dengan ini ya apa dengan aging ya itu ada ada perdebatan sebenarnya kontroversi dalam suatu teori yang namanya kalau menyanggung teori jadi ada teori of aging process nah kalau kita menganut ada dua aliran ya kalau kita menganut aging itu tadi ya kalau saya dalam sehari-hari menjelaskan pada pasien kalau Anda itu kena cancer itu sebetulnya adalah karena usia itu di semua textbook adalah faktor risiko pertama nah cancer sendiri itu kalau melihat dari gennya kita bisa umpamakan ada tumor suppressor gene dan onco gene kalau onco gene itu yang untuk itu lebih lebih aktif ya dari proto onco gene jadi onco gene sedang tumor suppressor itu itu bagaikan pedal ya pedal rim dan pedal gas kalau pedal gas itu tadi yang onco gene kalau pedal rim itu tumor suppressor gene itu sudah artinya rimnya agak blong gitu sehingga terjadi itu nah kalau pertanyaan lebih ke dalam lagi nah apakah proses aging itu disease atau bukan nah itu dua aliran juga akhirnya bahwa aging itu tidak tidak sebagian adalah suatu konsekuensi dari suatu perubahan tapi itu kalau dibilang disease itu dipertanyakan jadi aging itu suatu perubahan dan perubahan itu kalau kita nyebut alamnya nah kita nanti gak berdebat dalam teori tetapi saya mau nyampaikan satu jadi apakah genomic bisa memperbaiki nah kalau ada genomic tadi ya ada correction sesuai dengan tadi kita bicarakan suatu mutation itu sekarang kan bisa ada di DNA damage sebelahnya ada DNA repair nah kalau kita bisa merepair tentunya bisa memperbaiki suatu suatu gen jadi kembali nah di dalam aging itu yang direpair adalah gen-gen yang menyangkut menyangkut longitude untuk apa itu menyangkut lifespan nah itu ini panjang tapi menurut teori itu bisa jadi kalau menurut sel itu berkembang itu kan ada sel mati secara alami yang disebut apopotosis yang proses apopotosis dan proses yang sinisen itu nah itu kan bisa kita kita rubah kita rekayasa nah hal ini saya harus melihat dalam konsep ini sebetulnya konsep di molekular biologi semua jadi kalau kita sekarang sepakatin dulu aging suatu proses penuaan yang natural atau aging adalah disease saya sepakat kalau aging mau dianggap sebagai sesuatu proses yang kita jangan ngomong itu suatu disease tetapi ada aging ada disease yang terjadi pada usia-usia tua yaitu geriatri ya mungkin itu dulu kalau mengenai tentang tentang bagaimana genomi itu bisa bisa menolong gak nah pengobatan-pengobatan yang memperpanjang survival progression free survival terus ada overall survival tentunya itu kan juga main di aging ya main di tingkat molekuler saya sementara setuju bahwa kita bisa mengobatin dengan target terapi dan itu yang kita bicarakan topik hari ini ini lepas dari suatu keyakinan atau kita kalau ngomong dalam dalam sains kita harus lepas dari itu jadi itu bisa dilakukan dengan kalau itu penyebabnya suatu kematian suatu penyakit kita bisa bisa apa ya hambat itu mungkin jawab gak kalau dari dokter Sofian mungkin sebenarnya pertanyaan itu saya itu kan tanyakan juga karena sebenarnya banyak sekali yang bisa dilakukan dari sisi aging itu aging well mungkin aging itself is already biological itu tapi gimana caranya kita untuk aging in the most healthiest way and one way for example untuk melihat dari preemptive maksudnya tes DNA DNA itu mungkin bisa membantu dalam mencegah hal-hal yang kemudian seharusnya tidak perlu terjadi ke depannya tapi bisa di preempt sebelumnya mungkin dari efek samping obatnya atau dari berbagai penyakit yang sebenarnya bisa dilihat sebelumnya tapi untuk mengganti gennya itu sendiri mungkin itu gene editing jadi bukan untuk topik kali ini mungkin omics mau dijawab yang omics oh iya silahkan yang omics dijawab saya tadi baru lihat apakah teknologi omics ini bisa membantu dalam pendekatan precision medicine ya itu topiknya hari ini jadi nanya nama apa ya akhiran ya apa namanya nama akhiran dari science science biologi science biologi ada namanya proteinomics ada genomic yang hari ini kita ngomong genomic kemudian ada transkriptonomic kemudian ada metabolonomic ya tadi itu semua itu adalah sesuatu science dalam biologi yang sekarang itu memang ini tujuannya kalau dikaitkan apakah itu bisa untuk precision ya manusia sekarang mencoba dalam pengembangan itu untuk mengkolektif yaitu ada yang tadi saya nyebut big data tadi untuk kolektif karakter dari sesuatu sesuatu gejala dari apa nanti orang-orang yang gemuk-gemuk apakah dia itu apa kekasannya untuk dan dikuantifikasi sehingga kita bisa menangani jadi bisa kita mencari solusinya jadi dalam kasus ini ya tadi sudah diklasifikasikan dikuantifikasi dan dilihat apa dari alalnya dan itu ini contohnya topik hari ini saya kira ini menarik topik hari ini dan saya sangat senang pertanyaannya nih benar-benar sasarannya adalah sesuai dengan topik hari ini bisa memang itu tujuan kita kita harus arah ke pengobatan dan proyek yang besar itu nanti ke treatment dan bahkan itu menyangkut luas sekali aspeknya dan lewat research lewat trial lewat apa ke situ dan ini yang kita mau coba untuk masyarakat kita sendiri kita tentunya punya kita gini ya di dalam Nobel itu ada salah satu seorang yang menyatakan Indonesia harus berhak menandatanganin itu apa traktat Nobel itu ketika pemilihan di sana di Norway itu mengapa karena Indonesia itu paling kaya akan biospeciesnya nah itu kita itu paling kaya kekayaan dan juga kekayaan di dasar laut biodiversitas nah disitu why not mungkin Levi yang sudah berlalang buana di internasional tentunya harapan dukungan setuju gak Kak Levi setuju-setuju dok memang pendekatan omics itu memang genetik hanya salah satunya jadi masih banyak dari proteomics dari berbagai hal tapi yang paling penting itu sebelum kita melihat ke seluruh omics-omics yang lain itu bagaimana para dokter di sini bisa menggunakan apa yang sudah ada untuk memperbaiki atau make better decisions based on from the status quo jadi mungkin yang omics-omics ini yang keren-keren tentunya banyak sekali perjalanan kesananya tapi juga harus bisa diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari juga jadi tentunya sangat membantu tapi harus dilihat aplikasinya juga untuk apa dan bagaimana cara kesananya itu yang paling penting karena perlu banyak riset itu tadi oke mungkin untuk kali ini untuk sesi tanya-jawabnya kami tutup dulu apabila ada pertanyaan lebih lanjut ini masih ada beberapa pertanyaan juga yang mohon maaf sekali tidak bisa dijawab tapi nanti kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut boleh langsung menghubungi kami di adminatnalagenetics.com atau ke whatsappnya terima kasih semuanya untuk hadir terima kasih kepada dokter Sam dan dokter Lona untuk hadir pada hari ini dan sudah berbagi dengan teman-teman kita di sini terima kasih terima kasih dokter Felix oh iya dokter Felix terima kasih sampai lupa bilang terima kasih terima kasih sudah sudah sharing juga ke perdakinya nanti kalau misalnya dokter Felix nampak beliau gak kasih komentar bagus bagus sekali terima kasih terima kasih banyak terima kasih it's really good to hear from you thank you dok welcome to knowledge genetics thank you dokter Lona thank you saya jenip dulu ya V yes of course thank you that your medications may sometimes cause you harm there is a 50-50 chance that your prescription can be improved take for example here Tommy he suffers from high cholesterol and is currently taking medications to manage his cholesterol levels after a while he started experiencing muscle pain he decided to visit the doctors again lucky for him his doctors are partnered with knowledge genetics Tommy's doctors are therefore equipped with personalized care Tommy's doctor recommends taking a pharmacogenomics test to choose as an alternative therapy as it turns out his genes are incompatible with his current drug which helps explain his muscle pain our pharmacogenomics test is safe, accurate, and effective taking the test is as easy as one, two, three one, consult with your doctor two, fill up the order form to share your medical history three, collect your sample with a buccal swab and our team will pick it up and take care of the rest after the sample is analyzed a personalized report will be generated our report includes more than a hundred drug interactions and many more it will tell you the five actions to recommend with your medicine to follow dose increase the dose decrease the dose increase monitoring and changing your prescription completely to access even more drug interactions access your report in our app there you can also set medicine timers report any adverse drug reactions and chat with your physician in the comfort of your phone everyone's DNA is unique your prescription should be too start your personal medicine journey with us